Sejak tahun 2009, karena laporan tidak di-update, tidak di-beri informasi respon. Kadang-kadang respon itu muncul, sudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus, selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu, kok di-demand gitu. Baru sekarang. Dulu angin prayit, no. Sama, nggak ada yang tahu, sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK, baru dibuka. Dengar. Kembali berjumpa dengan saya, Hirshmano Arief, dari Forum News Network. Akhirnya kita mendapat gambaran lengkap tentang fakta di balik dugaan adanya mega skandal. Transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Fakta ini kan tadinya diungkap oleh Menko Polhukam, Mafut MD. Data dan fakta yang diungkap oleh Mafut MD itu menunjukkan ada yang ada salah kelolang, pembiaran, permissiveness, tidak peduli, dan baru bertindak setelah menjadi kasus atau heboh di tengah masyarakat. Dalam bahasa para netizen ini, diviralkan dulu baru kemudian otoritas maupun penegak hukuk itu bergerak. Kalau nggak diviralkan, ya itu kasusnya tidak akan terungkap, akan terpendam begitu saja. Pokoknya selama netizen tidak ribut, selama tidak ada operasi tangkap tangan, ya tidak ada kasus. Contoh paling nyata adalah kasus Rafael Alun. Kasus ini, seperti dikatakan oleh Mafut MD, sudah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sejak tahun 2012. Jadi sudah 11 tahun lalu. Tapi kasusnya itu baru ditangani secara serius, itu karena apa ya? Karena by accident, karena kecelakaan. Anak Rafael Alun, yang bernama Mario Dadi Satrio, itu melakukan penganiian berat terhadap seorang remaja bernama David Netizen. Dan kemudian membongkar fakta bahwa Mario ini sering pamer barang mewah dan gaya hidupnya itu sangat wah. Dan setelah ditelusuri, yang bikin kaget, dia ternyata anak seorang pejabat Eslon 3 di Direkturat Jendal Pajak bernama Rafael Alun. Dari situ kemudian terungkap, bukan hanya Mario, tapi istri Rafael yang bernama Ernie Niki Torondek, itu ternyata juga suka pamer kekayaan. Dan yang dipamerkan ini jauh lebih mengagetkan, karena selain koleksi-koleksi tas mewah yang harganya puluhan juta, ini bahkan sampai rumah-rumah mewah yang harganya sampai puluhan miliar. Barulah Kementerian Keuangan dan juga KPK itu kebagaran jenggot. Padahal laporan transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo itu kan sudah dilaporkan sejak tahun 2012 ke Inspektorat General. Dan juga tembusannya disampaikan ke KPK. KPK mengaku, mengapa laporan itu tidak di-follow up, karena pada waktu itu kasus yang dilaporkan, yang dilaporkan ini, Rafael itu belum menjadi pejabat Eslon 3 ini, dan itu kelihatannya merupakan, dianggap di luar juridiksi KPK. Ini kaku banget ya, kalau namanya kasus korupsi, ada laporan yang diterigakan, ya harusnya segera di-follow up. Itu tidak peduli apakah itu Eslon 1, Eslon 2, Eslon 3, atau tidak punya Eslon sama sekali. Jadi kalau tidak ada kasus Mario, dipastikan kasus ini akan mengendap. Bahkan mungkin Rafael sampai nanti Rafael yang sebentar lagi memaksuki masa pensiun, dia dengan tenang dan bisa menikmati harta kekayaan yang melimpah, yang mungkin tidak habis sampai tiga keturunan. Jadi prinsipnya no viral, no case. Nah sekarang ini dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun ini dibongkar oleh Pak Mahfud MD, dan bikin heboh orang se-Indonesia Raya. Mahfud itu mengungkapkannya pada Rabu pagi 8 Maret 2023 setelah dia jadi pembicara di kampus Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Saat itu Pak Mahfud mengaku dia pagi itu baru mendapat laporan ada transaksi mencurigakan sebezat 300 triliun di Kementerian Keuangan dan khususnya di Direkturat Pajak dan Direkturat Jenderal Biacukai. Langsung heboh nih publik, media-media juga langsung heboh. Karena kan sebelumnya publik itu dibuat heboh oleh pengumuman dari PPATK bahwa transaksi keuangan dari Rafael Alun itu, bukan hanya Rafael tapi juga termasuk istrinya dan pihak-pihak yang terapilasi dengan dia itu mencapai 500 miliar. Nah ini angkanya sudah dianggap gila banget. Tapi tiba-tiba Pak Mahfud kemudian menyatakan ada 300 triliun transaksi keuangan di Kementerian Keuangan khususnya, ini transaksi yang mencurigakan ya, khususnya di Direkturat Jenderal Pajak dan Biacukai. Ini orang kemudian berpikir apakah ini ada kaitannya dengan sejumlah kasus yang sudah dilaporkan oleh Pak Mahfud MD selaku Ketua Tim Pananggulangan Tindak Pindana Penjian Uang yang telah melaporkan 69 transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan kepada Menteri Keuangan Seri Mulyani. Apakah transaksi mencurigakan itu tadi 69 orang itu? Nah sampai kemarin pagi itu belum ada penjelasan secara detail. Barulah pada sore harinya setelah menjadi pembicara di Kampus Universitas Islam Yogyakarta, Mahfud memberi penjelasan secara detail. Pak Mahfud, itu dari tahun berapa ya Pak itu? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan cuma meributak melibatkan 460 orang lebih ke Kementerian itu. Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadang-kadang respon itu muncul sesudah menjadi kasus. Kayak yang Rafael, Rafael itu menjadi kasus selalu dibuka. Loh ini sudah dilaporkan dulu kok di demand gitu. Baru sekarang bisa. Dulu angin prayit, no. Sama, tidak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK, baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa, sehingga perlu sistem saja ya, menurut saya. Saya, apa namanya, sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu. Sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu. Karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri sudah 4 kali kali, kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak. Dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali. Sehingga Pak, Pak itu hanya kecil-kecil, tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Tidak apa-apa. Akhirnya kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu. Dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya. Ya seperti Anda tadi tanya. Tadi juga ditanya. Pak, kok ada ya? Kita baru 500 miliar sih, apa itu? Si Rafael ya. Lalu yang satunya, apa ya ada yang 3 ribu? Sudah tahu semua. Ya kita, tidak boleh berbohong. Jadi banyak sekali ini ya. Ternyata bukan hanya 69 orang, ternyata sampai ratusan orang. Lebih dari 400 orang yang terlibat. Jadi ini sudah sangat masif ya yang terjadi di Kementerian Keuangan ini. Dan tadi dinyatakan oleh Pak Maput bahwa transaksi mencurigakan itu diamati sejak tahun 2009 sampai 2023. Jadi selama 14 tahun terakhir. Artinya korupsi menilap juit rakyat itu sudah terjadi belasan tahun di Kementerian Keuangan. Dan ini levelnya tentu sudah kronis. Masalahnya mengapa hal itu dibiarkan terjadi? Apakah tidak dilaporkan? Kalau sudah dilaporkan, mengapa tidak ditindaklanjuti? Sebab kita kalau mengaji pada kasus Rafai Lalung kan sudah dilaporkan sejak tahun 2012. Nah pada kasus 300 triliun ini, mega skandal 300 triliun itu, Irjen Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, ketika ditanya wartawan dalam jumpa pers kemarin, dia mengaku belum tahu soal itu. 300 T itu ya, gitu ya. 300 T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu. Tahu tapi kami belum menerima informasinya seperti apa, gitu. Nanti akan kami cek, gitu. Memang masalah ini sudah tahu tuh di pemberitaan ya, masalah ini. Tapi nanti akan kami cek. Ya sudah lah, kalau Pak Irjen menyatakan belum tahu. Karena dalam kasus Rafael kan sebenarnya itu sudah dilaporkan sejak tahun 2012 ya. Kalau tadi KPK mengeles bahwa, oh ini karena dia jabatannya pada waktu itu belum masuk dalam wilayah yang menjadi juridisi KPK, kalau Inspektorat kan nggak ada alasan lagi seperti itu ya. Siapapun yang dilaporkan berkaitan Kementerian Keuangan, Inspektorat tentu harus bergerak. Nah tadi yang menarik itu Pak Mahfud kan juga menyatakan bahwa dia sangat menghormati Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah dengan serius menangani masalah ini. Ini Pak Mahfud terkesan dalam tanda petik ya, mencoba membela Ibu Sri Mulyani bahwa dia tidak sepenuhnya bisa disarahkan. Karena dalam kurun waktu 14 tahun itu ya, dari tahun 2009 sampai 2023 itu, kata Pak Mahfud, Menterinya sudah berganti 4 kali. Mari kita cek faktanya. Sri Mulyani pertama kali menjadi Menteri Keuangan itu pada tanggal 5 Desember 2005. Saat itu, dia masuk ke Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, yang melakukan perombakan Kabinet atau resafel. Dan Sri Mulyani itu menggantikan Yusuf Anwar. Selama dalam Kabinet SBI Yusuf Kala itu, dia bukan hanya Menteri Keuangan, tapi dia juga pada tahun 2008 menjabat sebagai pelaksana tugas Menko Perekonomian. Setelah pejabat sebelumnya, Pak Budhoyono itu dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia. Ketika SBY terpilih kembali menjadi Presiden RI, kali ini berpasangan dengan Budhoyono, Sri Mulyani juga kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Namun karena ada huru-hara politik, ada konflik politik tingkat tinggi, akhirnya Sri Mulyani itu dipaksa mengundurkan diri ya. Pada tanggal 5 Mei 2010, dan dia kemudian pindah ke Washington, Amerika Serikat, menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Waktu itu banyak menyebut Sri Mulyani itu diselamatkan oleh Bank Dunia. Kepergian Sri Mulyani ini juga pada waktu itu di latar belakangnya adanya skandal di Bank Senturi juga ya. Dan pada waktu itu banyak yang menuntut Sri Mulyani mundur karena dia dianggap bertanggung jawab dalam keputusannya untuk membail out Bank Senturi karena kata dia berdampak sistemik waktu itu ya. Nah Sri Mulyani ini kembali ke Indonesia ketika dipanggil pulang oleh Presiden Jokowi yang telah terpilih menjadi Presiden berpasangan dengan Yusuf Kala dan dia kembali dilantik menjadi Menko sejak tanggal 27 Juli 2016. Sekarang ini Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan ketika dalam Kabinet Jokowi kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin hingga sekarang. Jadi kalau dihitung-hitung, Sri Mulyani itu sudah menjadi Menteri Keuangan selama 12 tahun terakhir. Kalau tadi kasus tersebut dilaporkan sejak tahun 2009 saat itu Sri Mulyani juga masih menjadi Menteri Keuangan dia akan jeda keluar negeri menjadi Direktur Pelaksanaan Bank Dunia itu antara bulan Juni 2010 sampai bulan Juli 2016. Karena itu bagaimanapun juga tanggung jawab terbesar atas kekacauan dan terjadinya skandal di Kementerian Keuangan porsi terbesar itu haruslah menjadi tanggung jawab Sri Mulyani. Dia, ya tadi kalau Pak Mahfud MD itu menyampaikan pujian kepada Sri Mulyani dan menyatakan hormat pada Sri Mulyani saya pikir itu, ya bahasa-bahasa politik itu diplomat-bahasa yang diplomatis atau semacam faksun politik dari Pak Mahfud MD agar dia tidak terkesan menyerang Sri Mulyani. Ini karena kalau dalam sesama anggota Kabinet saling menyerangkan ini tidak elok gitu, apalagi dalam tahun-tahun politik seperti sekarang. Tapi semua itu, tadi pembelaan Mahfud MD itu pun itu tidak bisa menegasikan fakta bahwa selama dia memimpin di Kementerian Keuangan itu wah ini Kementerian Keuangan ini kacau balor reno-reno sudah di tingkat katanya ada reformasi burokrasi remunerasinya tetap dijadikan paling tinggi di seluruh kementerian tapi ternyata tetap saja mereka ini masih jadi maling masih maling orang rakyat. Kalau yang tidak maling ya mereka mencari peluang dengan merangkap jabatan, dengan menjadi komisaris di berbagai BUMN dengan gaji yang sangat besar gitu ya. Dengan dalih ini karena mereka tak gitu kan mereka ini menjadi tanggung jawab mereka mewakili pemerintah sebagai pemegang saham. Nah jadi tidak berlebihan kalau banyak yang menuntut dalam kasus ini agar Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban moralnya karena dia sudah gagal sebagai bendahara negara. Dia membiarkan tikus-tikus berkeliaran di kementeriannya menggerogoti uang pajak yang dipunggu dari rakyat dan ya kalau sekarang Ibu Sri Mulyani mudah-mandir di berbagai media, di berbagai talk show menjelaskan soal itu tetap saja tidak bisa menghapus fakta bahwa dia adalah pejabat ringgi di Kementerian Keuangan yang sekarang sedang dilanda skandal 3 triliun ya ini karena 300 triliun rupiah. Saya harus menarik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!